meminta publik untuk bersabar terkait di mana dirinya akan berkontestasi. Ia hanya memastikan Partai Solidaritas Indonesia yang ia ketuai tidak mengajukan namanya ke DPP PKS untuk mendampingi Anies Baswedan. Hal itu disampaikan KS Sang saat berkunjung ke kantor DPP PKS kemarin. Kunjungan itu untuk memenuhi undangan dari Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu datang bersama jajaran petinggi PSI dan menjadi silaturahmi pertama dengan PKS. Dalam diskusi, PSI tidak menyedorkan nama KS Sang untuk berkoalisi dengan PKS karena PKS sudah terlebih dahulu mengusung Anies Sohibul dalam Pilgub Jakarta 2024. Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, saat berkuali tadi, sudah pasti saya tidak menyedorkan nama saya DPP PKS untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas kembali di PSI.